Menanggapi Mahfud MD yang berencana mundur dari jabatan Menko Polhukam, Jokowi menyebut hal itu jadi hak Mahfud. Presiden Jokowi tak banyak berkomentar terkait pernyataan Mahfud kemarin yang berencana mundur dari posisinya sebagai menteri di kabinet yang ia pimpin. Menurut Jokowi, rencana Mahfud untuk mundur merupakan hak pribadi. Tabrak! 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 Ya itu hak dan saya sangat menghargai. Konflik kepentingan menjadi alasan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD. menyindir sejumlah pejabat negara yang masuk barisan tim sukses Capres-Cawapres di pemilu 2024. Tak ingin kritikan berbalik pada dirinya, Mahfud pun menjawab usulan pasangannya di Pilpres Ganjar Pranowo agar dirinya mundur dari jabatan Menko Polhuka. Mahfud menyebut akan mundur dari posisi Menteri dan tengah menunggu momen yang tepat. Saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga, jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Rencana Mahfud untuk mundur sebagai Menko Polhuka mendapat apresiasi dari Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Menurut Anies, keputusan Mahfud harus dihargai. Kalau misalkan sebenarnya sudah dari lama mau mundur dari kejabatannya sebagai Menko Polhukam, nah ini kalau Panis melihatnya gimana sih Pak Presiden? Amang gue aja, itu sih keputusan, kita hormati aja keputusannya. Di sisi lain, Menko Perekonomian sekaligus TKM Prabowo Gibran, Erlangga Hartarto, tak ingin berkomentar banyak soal sindiran dan rencana Mahfud untuk mundur. Menurut Erlangga, Jabatan Menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Yang kalau itu kan kembali terpulang pada Pak Mahfud MD. Tetapi kita ketahui bahwa Jabatan Menteri itu hak prerogatif Pak Presiden. Jadi itu sebaiknya. Memang semua baru wacana. Sementara Pilpres 2024 kini sudah di depan mata. Publik pun berharap, baik Menteri maupun pejabat pemerintahan lainnya yang berkontestasi di Pemilu 2024 tak lantas menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan paslot semata. Tim Liputan, Kompas TV.